Intro Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Beberapa hari yang lalu, gue baca berita ya, jadi ada seorang pria muda di Jepang yang berdandan ala Joker masuk ke gerbong kereta bawah tanah. Terus dia melakukan percobaan pembunuhan kepada sejumlah penumpang yang ada di dalamnya. Si Joker ini mengeluarkan sebilah pisau lalu menusukkannya ke salah seorang penumpang. Dia juga menuangkan cairan pemantik ke salah satu gerbong kereta lalu menyulutkan api tepat di cairan yang sudah ia tuang sehingga memicu kebakaran. Kurang lebih 16 orang menjadi korban karena sesak nafas dan penumpang lainnya berhamburan keluar kereta. Belakangan diketahui motifnya sih si Joker KW ini ingin dihukum mati. Dia mengaku sudah nggak mau hidup lagi karena sudah gagal dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya pun bermasalah. Jadi semacam depresi gitu sepertinya. Makanya dia mencoba membunuh sebanyak-banyaknya orang supaya tujuannya untuk dihukum mati itu tercapai. Yah apapun motif doi sebenarnya, peristiwa itu sedikit banyaknya membangkitkan kembali trauma warga Jepang soal insiden teror gasarin yang terjadi di tahun 1995 silam. Peristiwa yang terjadi di gerbong kereta bawah tanah juga namun dengan jumlah korban yang jauh lebih besar. Kali ini kita akan mengulas soal teror gasarin 1995 dan kelompok yang bertanggung jawab di balik aksi tersebut. Kita tahu sendiri bahwa Jepang adalah negara maju dengan standar gaya hidup yang tinggi dan persaingan yang kompetitif. Situasi itu kemudian melahirkan masyarakat yang materialistis, egois, dan oportunis. Warga Jepang setiap harinya selalu disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sampai-sampai sebagian dari mereka merasakan kekeringan dalam aspek spiritualitas. Mereka ingin mencari ketenangan hidup dan di momen-momen seperti itulah pria ini muncul. Namanya Shoko Asahara. Tidak banyak yang diketahui soal masa lalunya tetapi secara umum bisa dibilang kehidupan pria yang lahir 2 Maret 1955 ini cukup tragis saat mudanya. Dia sudah punya masalah dengan penglihatan sejak umur 6 tahun. Satu matanya buta dan mata yang satu lagi penglihatannya terbatas. Dia belajar di sekolah anak berkebutuhan khusus. Setelah tamat dia mendaftar ke sekolah medis tapi gagal karena kondisi matanya yang buta. Dia juga mendaftar ujian masuk fakultas hukum Universitas Tokyo tapi itu pun gagal juga. Akhirnya Asahara membuka usaha akupuntur. Tapi di tahun 1982 usahanya itu bermasalah karena dia ketahuan menjual obat-obatan yang ilegal. Asahara ditangkap polisi karena itu. Setelah dibebaskan Asahara menjadi sosok yang pendiam. Setelah itu dia berangkat ke India dan menetap di sana selama 2 tahun. Nah ketika balik lagi ke Jepang Asahara menjadi instruktur yoga. Di tahap inilah mulai terlihat keanehan di diri Asahara. Di hadapan peserta kelas yoganya dia mengaku menerima wahyu dari Tuhan saat bertapa di pegunungan Himalaya. Hingga pada akhirnya di tahun 1984 Asahara mendirikan Aum Shinrikyo sebuah sekte keagamaan yang berarti kebenaran tertinggi. Awalnya sekte ini cuma beranggotakan 15 orang. Tapi seiring berjalannya waktu jumlah anggotanya meningkat dengan cepat. Hanya dalam waktu 5 tahun tepatnya di tahun 1989 eksistensi Aum Shinrikyo diakui oleh pemerintah Jepang. Popularitasnya pun jadi semakin menanjak. Puncak prestasi Aum Shinrikyo yaitu sekte ini berhasil merekrut hampir 50 ribu orang yang tidak hanya tersebar di Jepang tetapi juga di luar negeri. Asahara adalah sosok karismatik dan pencuci otak yang handal. Tak heran dia berhasil memikat banyak orang bahkan tak sedikit dari kalangan intelektual pun tunduk dan menjadi pengikutnya. Asahara berhasil mengeksploitasi kekeringan spiritual sebagian masyarakat Jepang yang telah terpapar oleh silaunya materialisme. Asahara menggabungkan ajaran 3 agama sekaligus yaitu Buddha, Hindu, dan Kristen. Dia mengklaim dirinya sebagai gabungan dari Yesus Kristus dan orang pertama yang tercerahkan setelah Buddha. Sosoknya juga dikisahkan dapat melayang di udara selama beberapa saat sehingga orang-orang pun jadi semakin terpikat. Asahara mempromosikan ajaran Aum Shinrikyo dengan beberapa cara seperti menyewa studio anime, memproduksi video rekrutmen khusus, mengadakan seminar yoga, dan tampil dalam acara-acara talk show di televisi. Tentu untuk bisa melakukan itu semua dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Asahara mendapatkan suntikan dana mayoritas dari iuran anggota dan sejumlah bisnis yang dikelola Aum Shinrikyo. Tidak semua anggota yang sudah bergabung betah di Aum Shinrikyo. Ada sejumlah peserta yang ingin keluar dari sekte ini setelah melihat beberapa ritualnya yang aneh. Contoh ritualnya seperti meminum darah Asahara atau teh yang diseduh dari rambutnya, berendam di dalam air yang sangat panas, dan hidup di bawah tanah selama berhari-hari. Yang jelas itu ekstrim banget sih. Kalau ada yang menentang ritual ini atau mencoba keluar dari Aum Shinrikyo, Asahara tak segan-segan menyiksa dan menghabisi nyawa mereka secara diam-diam. Hmm, karena udah besar kepala kali ya, makanya jadi keblinger. Secara dia sudah punya banyak pengikut dan tidak mau kehilangan mereka. Anggota lain yang tahu kalau mereka akan dihabisi jika mencoba keluar, akhirnya terpaksa bertahan di sekte ini. Sampai pada tahap ini, dari luar Aum Shinrikyo masih terlihat seperti sekte agama yang normal-normal saja. Di tahun 1990, Aum Shinrikyo bahkan sempat mengikuti pemilu. Asahara dan 25 anggota Aum Shinrikyo lainnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tapi semuanya kalah, tidak ada satupun yang terpilih. Sejak saat itu, Asahara malah jadi semakin keblinger. Asahara percaya manusia sekarang hidup di periode MAPO, yaitu periode di mana orang-orang mulai melupakan ajaran Buddha sehingga mengakibatkan kesengsaraan total. Untuk memperkuat klaimnya itu, Asahara mengutip kisah Armageddon dari Bible dengan mengatakan kiamat akan segera terjadi dalam bentuk perang nuklir. Untuk mempersiapkan diri menghadapi Armageddon, Asahara memerintahkan pengikutnya untuk membuat senjata. Awalnya, dia tertarik dengan senjata berupa virus Ebola yang menjangkit Afrika kala itu. Tapi rencananya berubah dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan gas sarin. Asahara punya banyak pengikut dari kalangan ilmuwan. Mereka dikerahkan untuk mewujudkan ambisi gila sang guru. Awalnya, Asahara memprediksi Armageddon akan terjadi di tahun 1993. Tetapi kenyataannya ramalannya itu tak terbukti. Asahara kemudian merevisi waktu terjadinya Armageddon sembari terus mempersiapkan senjata. Tapi lagi-lagi ramalannya itu meleset. Nah, karena sudah terpojok kali ya, takut nanti dicap pembohong sama pengikutnya, akhirnya dia sendiri yang memulai perang dengan meneror warga Jepang. Aum Shinrikyo meluncurkan serangan gas sarin pertama dengan menggunakan truk lemari es pada 27 Juni 1994 di Matsumoto. 5 orang tewas dan 500 orang dilarikan ke rumah sakit akibat peristiwa itu. Puncak dari kebelingeran Asahara dan Aum Shinrikyo yaitu serangan gas sarin yang kedua di kereta bawah tanah Tokyo 20 Maret 1995. Serangan kedua ini menelan lebih banyak korban. 13 orang tewas dan 6.200 orang mengalami luka-luka. Sampai beberapa tahun kemudian, sejumlah korban yang selamat bahkan mengaku masih merasakan efek dari gas sarin itu. Atas perbuatannya itu, Shoko Asahara dan sejumlah petinggi Aum Shinrikyo lainnya ditangkap oleh aparat keamanan Jepang. Asahara sendiri difonis hukuman mati karena terbukti menggerakkan anggotanya melakukan teror gas sarin. Dia dieksekusi 23 tahun kemudian, tepatnya 6 Juli 2018. Negara sekaliber Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada menetapkan Aum Shinrikyo sebagai organisasi teroris layaknya Al-Qaeda dan ISIS. Pasca teror gas sarin 1995 itu, Aum Shinrikyo membubarkan diri secara organisasi. Sisa-sisa anggotanya mendirikan kelompok sempalan, satu bernama Alep dan satu lagi bernama Hikarinowa. Kedua kelompok sempalan ini sih mengaku berlepas diri dari kejahatan Asahara. Tapi banyak pengamat yang menduga pengaruh Asahara masih kuat dan tidak menutup kemungkinan Asahara-Asahara baru akan muncul suatu saat nanti. Untuk saat ini, otoritas Jepang mengawasi kedua kelompok sempalan itu dengan ketat. Kasus Asahara dan Aum Shinrikyo ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kalau radikalisme bisa terjadi di agama atau keyakinan manapun. Jadi kalau seumpamanya masih ada yang mengaitkan terorisme dengan satu agama tertentu saja, ya argumentasinya otomatis terbantahkan lewat semua penjelasan gue di video ini. Pada dasarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan teror. Tapi sayangnya seringkali agama dijadikan alat oleh segelintir oknum untuk melukai dan menghancurkan orang lain. Terkait hal itu, gue cuma mau bilang agama itu terlalu suci untuk dinodai dengan tetesan darah.